assalamualaikum selamat turim dan salam hari ini bertanggal tanggal 7 tanggal 7 Februari 2008 tanggal 8 Februari 2020 saya mau update stok untuk unit yang ready di Nido Garasi yang pertama adalah unit Geli Panda ada yang tipe sporty pelek biasa, ada yang tipe sporty pelek racing, ada yang biasa tipe GL nah ini merupakan unit Geli Panda Juragan yang seperti tipe biasa untuk harganya saya akan update satu persatu tapi jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Juragan yang ada di bawah warna merah terus loncengnya juga di klik biar Juragan tahu kalau misal kita update stok terbaru ada notifikasi di HP-nya Juragan Juragan tetap di Nido Garasi dan salam serok salamnya tetap serok kita mau update unit dulu untuk unit yang ada di Nido Garasi saat ini adalah unit Geli Panda Geli Panda tipe sporty ini tahun perangitan tahun 2012 ini tahun perangitan tahun 2012 ini peletnya sudah racing tapi tetap memakai ring 14 profil ban masih sama dengan yang biasa sudah ada body kit depan samping sama belakang body kit samping seperti ini sama tambahan lagi ada spoiler belakang jadi kelihatan untuk sporty ini lebih sporty ya lebih kelihatan apa ya garang nah ini adalah unit Geli Panda sporty untuk kilometernya semua karena ini unit baru kilometernya pasti di kilometernya 0 ini kilometernya Pirowas ah kilometernya nul nah ini nul km ya paling sepuluh ini kali walah sekilo nah untuk interiornya sendiri Geli sporty ini juga kan dia udah memakai audio double D joknya udah clean semua masih bungkus plastik ori dari pabrik disini ini merupakan mobil CBU build up bukan CKD atau rakitan di Indonesia ini adalah tipe yang sporty ini juragan untuk harganya kita bandrol di 55 juta untuk yang tipe sporty ini untuk yang tipe sporty kita bandrol pandas di harga 55 juta kalau yang biasa di harga 48 juta nah ini ada berarti ini ada ini unit yang kekeraksan jadi unit ini lagu kekeraksan untuk mk1 stok masih kosong juragan ini unit yang kemelitar mk1 masih kosong terus yang di belakang ini ada unit gijang yang masih proses perbaikan peluknya udah kita kasih PBS pokoknya nanti kita belikan interiornya masih di salon semua masih di kretel semua masih belum ada jobnya masih di salon total nanti untuk yang beset-beset kita hilangkan juga peluknya udah pakai PBS nah ini unit yang ready jadi saat ini dini di garasi ada tiga unit panda satu sporty dua yang biasa satu sporty dua yang biasa untuk yang biasa ini harganya 48 juta off the road jadi juragan kalau misal tanya off the road itu apa off the road itu adalah mobil masih kosongan dari dealer kita terbitkan nanti faktur aja jadi juragan nanti menerima hanya faktur faktur terus faktur itu nanti diterbitkan ke samsa biaya penerbitan untuk jeli panda ini kemungkinan estimasi biaya ke samsa antara 12 jutaan ini adalah jeli panda yang biasa terus samping adalah yang sporty apa sih bedanya yang biasa sama sporty itu kita akan review sama update lengkapnya nanti di video selanjutnya ini merupakan unit jeli mk1 yang dibeli sama juragan yang ada di taiwan masih nanti akan kita proses untuk kaca filmnya nah pembelian jeli panda itu nanti bonus kaca film pasti yang off the road ini ya pasti kita kaca film semua terus kita salon kita salon lagi itu pasti nah jeli panda ada 3 unit harganya 48 juta harganya 55 juta harganya 48 juta di depan masih ada satu sporty berarti sisa sporty 2 yang biasa sisa 2 ini adalah jeli M Grand M Grand EC7 sedan kondisinya dia dulu bekas dipakai untuk apa namanya pameran ada cacat di bagian ini samping kilometernya udah 7.000 tapi masih fakturan aja kita jual 65 juta kita jual 65 juta ini unit display bekas display dealer kita bersihkan aja udah celing karena tempatnya kotor gak ada cacat sama sekali off the road fakturan aja harganya 78 juta semua ada man roof ini yang hitam sedan kalau yang merah ini hasback yang merah hasback yang hitam ini sedan nah kalau yang sedan ini harganya di 75 juta off the road kilometer 18 kilo nah untuk yang ready hanya sisa 6-7 datsun itu belum ready seluna masih surat belum keluar oke selain itu ada yang masih diperbaiki di bengkel juga masih ada lc cross pesanan juragan yang di Madiun mk1 yang belum selesai cat mohon bersabar suratkan kemungkinan dua minggu lagi semua bakal beres sama surat-suratnya ya surat insyaallah tanggal 13 hari kemarin yang promo udah keluar semua tanggal 13 itu sudah cabut berkas udah keluar semua nanti akan kita kirim by paket jne mk2 sementara udah habis juragan belum ada mk2 lagi insyaallah nanti kedepannya masih mk1 sama unit-unit baru mgrant dan lain-lainnya itu update kita di Nidugarasi jangan lupa juragan klik tombol subscribe like komen bila ada yang tanyakan oke jangan lupa di share juga juragan mulai lancar ya yo kak dulu ya ini nai dulu ya walah dulu ya waku 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 nah itu update nya juragan rafasa juga masih ada terus saya mau review mobil saya sendiri siapa yang ingin jilim seperti ini kita usahakan biar nanti saya modif nah ini adalah jilim milik saya sendiri rencana mau saya kasih body kit depan samping belakang saya peleknya sudah memakai ring 20 jadi saya pasang peleknya mercy profil band saya kasih ring 35 depan saya ceperin belakang saya ceperin tapi kayaknya depan masih kurang ceperin kuncinya nanti ini nah untuk interiornya saya cuma kasih tambahan ini audio android audio android semua udah elektrik semua dua warna terkesan dia sangat mewah airbag ada delapan satu disitu terus disopir terus disisi series plank semua ada ini adalah unit yang ada manufnya manuf normal semua nah untuk unit yang saya pakai ini rencana saya mau bikin modif nanti biar saya buat contoh buat juraganku semua kalau misal mesen karena untuk unit M-Gran insya Allah masih banyak ya unit M-Gran insya Allah masih banyak kalau misal ada yang mesen di modif saya modifkan juga mau ceperin suspensi empuk bisa pakai air suspensi juga bisa ini masih progress ya masih 10% juragan masih 10% belum nanti rencananya saya mau cutting cutting untuk warna M-Gran ini yang bagus yang apa juragan ya tolong juragan kasih rekomendasi lah beri komenternya di kolom bawah baiknya warnanya di cutting warna apa untuk jili M-Gran ini nah nanti kalau misal udah saya upload warnanya jadi apa yang memberikan rekomendasi atau ada imbalan satu orang yang beruntung dapat imbalan dari ini di garasi pulsa juragan ya pulsa nah untuk video yang 10 detik itu di kecepatan berapa nanti kita ingin lagi mau dikirim kemana mas litar litar hujan mas hujan nah karena kondisi mau hujan juragan kita tata-tata dulu ini kondisinya mau hujan lagi tuh hujan makanya jetnya pada molor semua karena kondisi di malang hujan terus di gudang kita ada motor ninja yang mau nanti saya jual kalau udah keluar BBKB-nya ada CRF tidak dijual eh B dijual orang dijual oke segitu dulu update-nya juragan jangan lupa kalau ada waktu datang ngopi-ngopi gratis di Nido Garasi konsultasi gratis juga mau kerusakan apa kalau misalnya dapat yang dibutuhkan koling-koling aja kita usahakan untuk datangkan dari Cina katakan ada ecu yang rusak atau apa langsung koling-koling aja ini adalah unit bandas seperti unit yang lain saya taruh di gudang di apa di garasi 2D gelanggang unitnya yang kemakasan unit yang ke Surabaya kemarin yang udah jadi kita taruh disana ini unit seperti tapi nanti rencananya saya memang kasih peluk yang biasa tapi mau saya kasih white wall sehingga dia terkesannya nanti banyak tipis nah untuk yang biasa nah untuk yang biasa nanti kita mau coba konsep retro juragan makanya Kak Nusi misal juragan ingin terus selalu tahu update di Nido Garasi jangan lupa loncengnya juragan ditekan dulu loncengnya tumpak ini tumpak ini tumpak ini penak sebagian mau teranyar kok tinggal pakai lah kaca film racing double din double din ya kaca film dikasih ya kaca film bisa dikuat kalau yang biasa dikasih aja ya biasa mau wah kaca film bareng kaca film iya apa ini pak ngapain pas gendin gendinnya pandan gendinnya pandan eh gendinnya pandan loh oh done bro oke juragan ku semua semoga juragan semua dalam keadaan yang sehat well afiat dilancarkan rezikinya dan salam dari kita Nido Garasi salam shrok selamat menikmati